Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya akan memberikan apa ya namanya Ini aja ke pengalaman dan pengalaman ini Mungkin sedulur-sedulur para pemula yang mencoba ya membuat konten-konten di Youtube Apakah mungkin itu tutorial atau mungkin membuat cover atau mungkin juga semacamnya ya atau podcast gitu ya Sebelumnya ini apa namanya ruangan ini kita memang berik banget ya Dindingnya kemudian kita biasakan kemudian kita tempel pakai selanye bahan ya Mungkin sedulur-sedulur yang mengikuti konten ini tahu ya sebelumnya Bagaimana kita ini bentuk ya Ini sebetulnya bukan studio Hanya ini ruangan di samping rumah ya Yang dulu rencana buat kudang Tapi karena kita kebutuhan untuk bikin konten Kita pergunakan Kita fasilitasi ya Dengan macam-macam alat yang ada ya Sedikit demi sedikit Mulai dari mixer ya Yang 4 channel Yamaha Kemudian kita Bik-mik Kemudian alat-alat yang di belakang ini Memang sebelumnya sudah ada ya Sebelum kita bikin konten Karena Anak saya itu senang Bermusik Saya juga hobi mendengarkan Amusik-musik ya Terutama yang musik-musik zaman dulu Kemudian saya coba membuat Kaper-kaper lagu yang sesuai dengan Keinginan kita ya Seadanya aja Langsung di live Tanpa di recording yang macam-macam Tapi kita dibantu dengan alat SD Mungkin sedulur-sedulur juga tahu Sebelum ruangan ini Enggak begini Enggak begini cantik ya Saya katakan juga memang Enggak cantik Kemudian ini Kita Dinding ini kita Apa namanya Perbagus Dengan kita Tempelkan Wallpaper ya Wallpaper yang sticker Ya mungkin Sedulur tahu Jadi kalau punya ruangan Begini Enggak usah khawatir Enggak usah yang Mewah-mewah dululah Kita buat Yang penting kita bisa Bikin konten Kemudian juga Bisa bikin kita Kaper-kaper lagu Atau mungkin Punya temen Bisa kita wawancarai Podcast Yang penting Konten itu bisa berjalan Karena Saya sering juga Melihat Pemula-pemula Di Youtube Bagaimana Semangat Membuat konten Dengan apa adanya Karena Saya Akan terus Mencoba Maka ini Saya rapikan Sedikit demi sedikit Yang kurang lebih Mungkin Baru Ruang minggu ini ya Kita Buatkan Dinding ini Seindah ini Saya pikir ya Idahlah Bagus lah Ini sepertinya Ruangan ini Di pinggir jalan Jadi kalau memang Ada suara-suara Kendaraan Suara Mobil Suara Motor Lengangan Yang lalu-lalang Tapi Tidak mengurangi Semangat untuk kita Bikin konten Bisa Itu Nanti Apa namanya Rekaman kita Kita modif Supaya Kebisinya Itu hilang Ya Kemudian kita Juga Pakai Kamera Open camera Sebagai perekam Kemudian kita HPnya juga Android biasa Gitu ya Yang penting Kita semangat dulu Kita bikin Masalah Bising Masalah ini Itu di Nomor dua Kan dulu Yang penting Semangat Nah Dengan kebisingan Bisingan yang ada Kita Mampu bagaimana Kita cara Merubah Meminimalisir Kebisingan itu Perdarah Jadi Vokal kita Kemudian musik Yang kita Pendengarkan Juga itu bagus Kalau memang Mungkin sedulur-sedulur Buka-buka Youtube-youtube Yang lain Youtube saya Di Ocim Channel Itu saya Bikin-bikin Cover lagu Tapi ya Memang Langsung Selet Enggak langsung Saya Edit Enggak mungkin Seapa Langsung Dari kita rekam Langsung Kita tayangkan Yang penting Kita semangat dulu Dari Nanti semangat Kita timbul Dengan Ide-ide yang lain Baru kita bisa Bisa lebih Sangat lagi Atau mungkin Kalau kita sudah Monet ya Kita sudah Mendapatkan Uang dari Youtube Baru kita bisa Kembangkan Mungkin kita bisa Recording Mungkin bisa kita Beri Alat-alat yang Mahal Ini juga Murah Kurang lebih Dari 200 ribu Mungkin Di bawah 200 ribu Mungkin di atas 100 ribu Tidak sampai 500 Kemudian Juga Kita Mixer saya Itu murah Itu Emang dulu Saya beli itu Mixer Itu yang Buatan Singapura Itu yang Kawai berapa Itu Agak lumayan 500 Sampai 1,5 Tapi dulu Tapi untuk Kita Bikin Apa namanya Bukan Bikin ya Apa namanya Itu Ini Tanggapan Tanggapan Kita Dapat Tanggapan Kipot Tunggal Kemudian Yang Pemain Dan teman Saya juga Saya Bagi operatornya Dengan Misri Kurang lebih 12 channel Memang itu Agak mahal Tapi karena Dengan kondisi Yang ini Lama-lama Alat itu Habis itu Dia Apa namanya Ada yang Pinjem teman Kemudian Salah satunya Kemudian Saya Bagi-bagikan Karena Waktu itu Saya Terutama Belum Tersentuh Dengan Apa sih Fungsinya Youtube Itu ya Jadi Kita Masuk Ya Ngamen-ngamen Alat-alat Fungsi ini Memang Sebelumnya Sudah ada Untuk Hibu Bapak-bapak Di sini Yang penting Kita bunyi Untuk Apa namanya Kita sebagai Keakrapan Warga Nah Di samping itu Kita juga punya Kibot Ini kibot lama Peserah 620 Pertama kali Kita Silahkan Buat Namen Tapi Lama-lama Ini alat-alat Ada Kemudian Untuk Pemanis Luangan Kita Gelar Di Belakang Saya Kalau Memang ada yang Mau main Bapak-bapak Bisa Main Jadi Jadi Ini Kemudian Untuk Melatar Belakang Saya Bikin Konten Atau Saya Bikin Kaper Kaper Lagu Jadi Kalau Sedulur Punya Ruangan Kemudian Khawatir Dengan Minim Dananya Atau Kita Sobasket Gak usah Mahal-mahal Gak usah kita pakai Pernam dulu Gak usah pakai Yang macam-macam dulu Mengalir aja Dulu Selama Konten kita Kemudian Hasil dari Kita bikin Konten Itu nanti Bisa berkembang Dari Berkembangan Kita Nanti Melihat Hasil Darul Nanti Dari Hasil Baru Kita Pergunakan Untuk Pelan-pelan Kita Mendirikan Istilahnya Youtube Mudah-mudah Menjadi Youtube Yang Kompeten Itu ya